Pemerintah memastikan akan tetap menjaga sektor pariwisata dari efek negatif pelemahan rupiah. Pemerintahan kini tengah mempersiapkan paket wisata terjangkau bagi turis asing sebagai bagian dari strategi mengatasi dampak pelemahan rupiah. Pemerintah memastikan akan mengantisipasi efek negatif atas pelemahan rupiah terutama terhadap sektor pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku meski pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata nasional, namun secara keseluruhan tetap akan berdampak negatif kepada sektor pariwisata. Salah satunya kenaikan harga tiket pesawat akibat harga aftur yang melonjak. Sandiaga memastikan pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis seperti mendorong paket-paket wisata terjangkau bagi Wisman dan lokal untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal. Tapi tentunya akan ada dampak lain seperti harga tiket yang cenderung akan mahal karena aftur akan tereskalasi dan tentunya akan mempengaruhi minat wisatawan untuk bepergian. Langkah strategisnya tentunya kita menyiapkan paket-paket wisata yang bisa lebih terjangkau bagi para wisatawan. Pemerintah meminta para pelaku usaha agar tak mengerek harga paket wisata imbas pelemahan rupiah sehingga secara umum sektor pariwisata dapat bertahan di tengah pelemahan rupiah saat ini. Jakarta Raharjopatmo IDX Channel sehingga, selamat menikmati.